Tubuh itu punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan Kata kunci itu seimbang Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini Khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi Karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat Gulanya tinggi, kemudian makanan olahan, katanya kayak begitu Nah maka saya biasanya sarankan, benerin lo makanannya gitu, kayak begitu Itu yang pertama Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita Tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki Asal jangan dimusuhin asam lambungnya Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu? Kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung Padahal masalahnya itu bukan di situ sebenarnya Bukan hanya di situ Ketak seimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ Maka Anda perlu mengkonsumsi katakala bakteri-bakteri yang baik bagi pencerahan Salah satunya misalkan probiotik itu misalkan Yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanan Makanannya itu salah satu serat Atau mungkin gula Nah maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan Nah bagi Anda ada masalah asam lambung tadi coba Anda cari probiotik Nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung Plus juga dengan serat Serat dari amilum tadi dalam bentuk air tajin Atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen-kolagen Contoh mungkin Apa itu namanya Gamat ya teripang atau timun laut Itu salah satu yang kita bisa pakai itu kolagennya Atau mungkin yang punya dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakala Meskipun harganya cukup lumayan lah ya Atau mungkin bisa juga dengan Tadi ya Air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain Dari sikong atau segala macam Itu bisa Kita bisa Apa itu namanya Lakukan itu Itu yang pertama Yang kedua Beberapa jenis rimpang-rimpangan Yang sifatnya itu bisa menguatkan Apa itu namanya Menguatkan lambung itu Seperti mungkin Paling sederhana itu adalah Jahe serai pandan Paling sederhana Jadi yang Anda punya masalah pencernaan Lambung khususnya Coba rutin minum jahe serai pandan Tapi ada tapinya Tapinya apa Sekarang banyak jahe hibrit Bagus sekali Jahe hibrit itu jahe-jahe impor Jadi kalau Anda mau Dapatkan jahe yang bagus Kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah Jahe lokal kayak jahe emprit Atau jahe merah Itu Masih kerasa aroma dan bau jahe Karena jahe hibrit itu sudah Saya kadang-kadang Masukin bahkan hampir Sekilo, setengah kilo Tidak ada pedes-pedesnya Menurut saya Tidak ada lagi Karena mungkin entah Kayak gimana cerita penanaman Jadi beberapa jahe Seperti jahe emprit Jahe merah itu menurut saya Lebih powerful Kita dapatkan Atau paling gampang Minum edang uu Paling gampang Medang uu itu juga Salah kata kita bisa pakai Itu Buat Masalah lambung Atau pencernaan tadi Jadi itu dirutinkan Berapa minggu Dua minggu lah minimal Sembari anda minum Madu Tiap hari Minum madu Madu ini Bagusnya nanti Kalau anda mau minum Dalam kondisi Madunya sudah dicampurkan Dalam air saja Supaya dia lebih cepat Diserap badan Karena enzim Dalam madu itu Kalau anda masukkan Kedalam air Itu lebih cepat Dia ter Apa itu namanya Terextraksi di sana Dan Bisa diserap tubuh Dengan baik Jadi madu itu Jangan tinggal madu Tiap hari Minimal anda minumlah Satu atau tiga sendok Madu tiap hari Dan cari madu yang benar Cari madu yang benar Itu Lalu yang ke Berikutnya Berkaitan dengan Tadi kolesterol Sebenarnya sama Kaedahnya Kalau tadi Bapak Ibu Lakukan Apa itu namanya Yang tadi saya sampaikan Mengurangi beberapa hal Tadi itu Sebenarnya kolesterol juga bisa turun Jadi kolesterol itu Sebenarnya Lemak yang Tidak terpakai Meskipun Beberapa ilmuwan Mengatakan Tidak usah takut-takut Banget sama kolesterol Sebenarnya Karena kolesterol Justru malah Dibutuhkan oleh tubuh kita Makanya beberapa Apa ya Ahli-ahli Naturopati itu Mereka justru malah Menganjurkan Makan beberapa jenis Jeroan Yang biasa kita hindari Jantung Gitu kan Liver Padahal itu Sumber kuper Sumber zinc Yang luar biasa Yang termasuk Lupa saya tadi Pak Sahid tadi Salah satu Cara paling mudah Memperbaiki lambung Itu pakai Namanya Bone Brown Kaldu tulang Kaldu Jadi Kaki kambing Itu ya Kaki kambing Atau mungkin Sorry kapi Tulang Tulang kambing Tulang sapi Itu nanti Anda Masak dalam api kecil Dengan sebelumnya Anda Kasih bumbu lah ya Mungkin bawang merah Apa Bawang putih Segala macem Dan itu sehari Anda rutinkan Minum Sekitar 100 cc lah Satu hari Itu buat tulang Bagus sekali Buat imunitas Juga bagus Buat kolagennya Juga bagus Semakin lama Anda masak Semakin bagus Jadi sampai ke Kalau sampai ke 16 jam Itu keluar semua Kolagennya Dia punya Kalsiumnya Magnesium Semua keluar disitu Itu juga bisa Buat lambung Kalau mau Itu dijadikan Sebagai salah satu Cara untuk Menguatkan lambung Nah tadi kolesterol Juga sama Menurut saya Tadi saya jelaskan juga Sebenarnya Kalau tadi Rimpangan-rimpangan Tadi Anda sudah mulai Rutin konsumsi Dan yang Don Donnya itu Anda kerjakan Dia turun sendiri Anda mulai rutin Rutin berbekah Rutin olahraga Minyak-minyak Dikurangi Banyakannya direbus-rebus Makan dengan hati Yang gembira Dia akan turun Dengan sendirinya Percayalah saya Sudah temukan Banyak orang Kayak begitu Yang penting Badan Anda Tetap terasa fit Jadi jangan Jangan juga Kita berpodoman Bahwa kalau naik 5-10 Nggak usah Peduli Apalagi memang Tadi saya jelaskan Bahwa kolesterol Itu juga kita butuhkan Untuk metabolisme Leng tubuh kita Nah Kalau berkaitan Tadi mungkin Dengan diabetes Atau mungkin Kencing manis Baik Gini Yang perlu Anda Fahami Atau kita fahami Berkaitan dengan Kencing manis Atau diabetes Itu sekalian Adalah bahwa Ini adalah Banyak bermula Dari pola Pola makan Terutama ya Yang tinggi Gula olahan Ya tinggi gula olahan Maka Kalau tinggi gula olahan Maka kita carilah Gula-gula Atau karbohidrat Yang masih tinggi seraknya Ya Orang diabetes Sebagian besar Yang saya temuin itu Adalah orang-orang Yang sebenarnya Mereka juga Sebagian besar Mengalami gangguan Lambung Atau pencernaan Sehingga Kaedah paling mudah Mengobati Atau mengembalikan Keseimbangan tadi Dia Banyak Makan Tapi sedikit Itu paling mudahnya Yang dimakan apa Dia butuh karbohidrat Makan saja karbohidrat Umbi-umbian Dia makan Ya Tapi yang Sifatnya tinggi Gula olahannya Ya Seperti nasi Nasi putih Atau gula pasir Atau terigu Itu dia mulai stop Jadi Jadi orang-orang Diabetes ini Perbaiki Luasupan Dengan mengkonsumsi Mungkin ubi-ubian Ya Ungu boleh Kemudian Ubi cilembu boleh Atau mungkin Ubi jalar boleh Singkong boleh Nah itu Perbaiki disitu dulu Dengan mengkonsumsinya Kaedahnya apa Makan sedikit Tapi Makan Sering Tapi sedikit Itu kaedahnya Lain Shaker Tum Lain Zid Nakum Wala In Kaf Tum In N N N N N N N N N